Kita ke informasi lainnya, pemirsa usai menjalani acara sabutan di gedung KPK, penyidik senior KPK Novel Baswedan langsung pulang ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel juga menyempatkan salat asar berjamaah di masjid dekat rumahnya. Setelah bertemu dengan pimpinan dan rekan-rekan kerjanya di KPK, penyidik senior Novel Baswedan pun kembali ke kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum menuju rumah, Novel menyempatkan diri bertandang ke Masjid Al-Ihsan yang berada di dekat kediamannya untuk menjalankan ibadah salat. Setelah salat di masjid, Novel pun langsung menuju kediamannya dan disambut oleh keluarga. Sebelumnya, kedatangan Novel disambut dengan penuh kegembiraan oleh pimpinan KPK dan sejumlah penggiat anti-korupsi. Novel yang tiba pukul 12.45 kamis siang telah dinanti oleh puluhan awak media cetak dan elektronik yang telah menunggu sejak pagi hari. Setibanya di gedung KPK, Novel langsung disambut oleh Ketua KPK Agus Raharjo beserta pimpinan KPK lainnya. Di hadapan para wartawan, Novel memberikan keterangan terkait kondisinya pasca menjalani pengobatan di Singapura. Selain Novel, para penggiat anti-korupsi mulai dari mantan Ketua KPK memberikan keterangannya terkait kasus penyiraman terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dalam kesempatan serupa, sejumlah aktivis anti-korupsi menuntut agar kasus penyiraman air keras terhadap Novel dapat segera terungkap. Dari Jakarta, Gatot Trilaksono, Maria Oktober, INews melaporkan.